selamat menikmati ada apa kah jom kita tengok videonya guys saya sudah penasaran ini daripada bunda kampung Asia jangan lupa like, share, komen, dan subscribe linknya ada di deskripsi jom kita tengok videonya let's go BKA story nah v-on segala maklumat dalam video ini diambil daripada sumber terbuka oke seperti google blog dan lainnya oke penglibatan duli yang mulia amat mulia oke duli yang amat mulia tuanku mangkota Johor sepanjang 8 tahun latihan dalam ketentaraan wow bermula dari tahun 2003 sewaktu menjalani latihan ketenteraan di Pulada baginda telah menjalani kusuh pegawai muda yang ofisir selama 4 bulan dan baginda telah menyertai operasi merpati bersama 7 brigit antara kusuh-kusuh yang baginda jalani di Pulada seperti peperangan 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 terbuka peperangan dalam bandar NPC nuklear biologi kemikal dan banyak lagi selepas tamat kusuh tersebut baginda terus menyambung kusuhnya di Indian Military Academy IMA selama 3 tahun 9 Julai 2003 Tunku Ismail berkehendak mencari ilmu ketenteraan di Indian Military Academy IMA iaitu Akademi Tetua di India wow tradisi diplomatik ini bermula pada awal 40-an apabila 3 pegawai setia negeri Johor dihantar ke Indian Military Academy kemudiannya diikuti Allah Irham Tun Hussein On menjalani latihan ketenteraan di tempat yang sama antara kusus-kusus yang disertai pada masa itu adalah seperti Leadership Single Service Operation Military History Weapon Physical Training Platon Commander Course Company Commander Course Battalion Commander Course dan asas ketenteraan lain selepas tamat kusus di Indian Military Academy baginda meneruskan kejaya di Sisti First Calvary di Jaipur, India baginda didedahkan dengan latihan serta operasi sebenar di Sepadan Pakistan, India dia tahu yang dia kena pergi IMA di India dia dah tahu tak ada pusing balik tak boleh lari lagi kerana kebar dulu dia tuang ku yang hantar dia jadi keadaan berat badan dia pun masa itu memang dia ni overweight 108 kilo jadi di Deradun di India sana dia nak lari ke mana dia seorang saja kat situ jadi lebih baik dia kata kalau lari kena hantar balik beberapa kali lari pun saya rasa dia kena hantar balik jadi dia dah fikir tak ada guna nak lari main rasual buat teruk sajalah selain daripada bidang ketenteraan baginda turut mengecapi kejayaan dalam bidang sukan antaranya memenangi pelawanan polo antarabangsa di India duli yang amat mulia tungku Ismail mula diseratkan ke dalam pasukan elit tentera berkuda 61st Calvary pada 2005 kerana disiplin dan tahap kepimpinan yang cemelang baginda dianugerahkan pangkat kapten pada Desember 2006 pada usia 23 tahun duli yang amat mulia tungku Ismail telah menempah sejarah apabila menjadi rakyat asin pertama menyertai regimen berkuda tentera India memberi tabib hormat kepada Presiden India APJ Abdul Karim sepenuh sambutan Hari Kebangsaan India ke-57 pada 20 Januari 2007 majlis ini dihadiri ramai tetamu kenamaan termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin duli yang amat mulia tungku Ismail adalah pegawai tentera pertama bukan waga negara India yang menyertai sekaligus perarakan Hari Republik India yang ke-57 dengan pangkat lieutenant di dalam tentera India baginda mengetuai barisan hadapan yang berpangkalan di regimen 61st Calvary Jaipur untuk memberi tabib hormat kepada Presiden India semasa sambutan Hari Republik negara berkenaan Presiden India sendiri telah memilih doli yang amat mulia tungku Ismail untuk mengetuai unit yang terdiri daripada seramai 400 askar yang julung-julung kali diadakan untuk majlis istiadat berkuda Pada akhir pada akhir tahun 2007 baginda baginda menamatkan perkhidmatan di 601st Calvary kemudian baginda pulang ke Johor pada 14 Julai hingga 23 September 2008 Duli yang amat mulia Duli yang amat mulia tungku Ismail telah melaksanakan kursus kepakaran gerak khas di Kem Iskandar Mesin Johor dan 9 Otober sehingga 19 November 2008 baginda mengikuti kursus asas payung terjun di pusat latihan peperangan kursus Pulpak Pada 1 Ogos 2010 Duli yang amat mulia tungku Ismail dianugerahi berik hijau kehormat grup rahas GGK atas kepimpinan dan sumbangan fikiran dalam memetikatkan keupayaan GGK Almahum Sultan Iskandar berkenan melantik baginda menjadi salah seorang pegawai dalam askar Timbalan Setia Negeri ataupun Johor Military Force JMF Baginda seterusnya mencetuskan ilham untuk menubuhkan pasukan ilit dalam JMF yang diberi nama Elite Force JMF Pasukan ilit ini bertujuan untuk memberikan pelindungan keselamatan peribadi terbaik kepada Kesultanan Johor dan Kerajaan Negeri Johor dalam sebarang keadaan bagi merealisasikan hasrat baginda Kursus penubuhan pasukan ilit tersebut telah dilaksanakan pada Jun 2008 yang melibatkan 21 orang anggota termasuk baginda sendiri untuk mempelajari pelbagai ilmu kepakaran di Camp Iskandar Mesin Johor pelbagai cabaran dari segi mental fizikal serta ilmu-ilmu kepakaran gerak khas seperti Close Quarter Battle CQB Sniper Pengiring orang kenamaan komunikasi Jun Statik di Kemp Pulupak Melaka selama sebulan setengah Sejurus tamat khusus baginda pulang ke negeri Johor dan berkhidmat untuk Johor Military Force sebagai pegawai staff turus satu berpangkat meja kini dulu yang amat mulia Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim Tunku Makota Johor merupakan pegawai pemerintah Johor Military Force yang berbangkat Brigadier General Wow Masya Allah ya Ternyata pendidikan yang diinyamnya itu Masya Allah Oh ini yang di India ya Oh Meren banget Oke guys Sudah selesai videonya dan itulah tadi kisah Sultan Ibrahim hantar anaknya ke India ya Allahu Akbar coba kita lihat komen-komennya ya Wow ada tamaji serumpun disini guys ya inilah yang patut dicontohi meskipun anak seorang raja tetapi tidak dimanjakan oleh ayah handanya sehingga besarnya mampu menjadi seorang yang berhasil di banyak bidang dan yang dipimpin termasuk GDT mohon untuk share dan reaction video inspiratif ini agar kawan-kawan di luar sana boleh termotivasi terima kasih dan salam kenal semoga semakin sukses anak seorang Sultan yang sangat menonjol bukan saja menerajui JMF baginda berjaya ya kan malah menerajui tim GDT pun baginda sukses betul sekali ya ini semua berkat disiplin dan mental kuat dari latihan ketentaraan yang baginda ada bukan mudah bagi seorang anak raja dapat melakukannya tapi baginda berjaya buktikan anak raja tak semestinya anak yang dimanjakan betul guys ya anak raja anak istilahnya ya tidak bisa dimanjakan memang harus seperti itu baginda buktinya yang sebaliknya begitu juga tengku hassanat ibrahim dari pahang bukan saja kaca malah baginda pun ikuti latihan ketentaraan berbudi pekerti mulai mudah disantuni rakyat pemurah inilah yang berkat doa sekalian rakyat tanpa putus dari rakyat Allah karunakan kita anak raja yang baik baik belaka insyaallah amin ya semoga Allah permudahkan segala urusan TMG semoga Allah berikan limpahan rezeki kepada Sultan Johor sekeluarga salam sayang dari Singapura oke wow keren banget guys ya salut tuanku thanks for your service oke baru kena gaya pakai baju tentara dengan kursus tentaraan yang baginda ikuti terbaik tuanku ya kan wow ini perlu dicontoh dan patut dicontoh jangan istilahnya bermanja-manjaan mentang-mentang anaknya raja tapi hak mereka juga bener hak mereka juga istilahnya mau ini mau itu yang terpenting mereka bisa memimpin dan juga bisa memerintah seperti itu ya tahu juga ilmunya pastilah gak mungkin istilahnya berpendidikan rendah namanya juga anak raja pasti berpendidikan tinggi tapi tentunya dengan akhlak dan moral yang memang sudah baik tentunya dari awalnya ya gak mungkin istilahnya orang-orang biasa gitu ya gak mungkin dan oke guys itu saja video kali ini terima kasih di tengok video ini sampai selesai guys apabila ada salah kata mohon dimaafkan ya itulah tadi kenapa tuanku mahkota dihantar ke India kenapa gitu karena untuk melatih ya kan bahkan di India menjadi pemimpin yang memimpin 400 pasukan wow keren banget ini bukan kaleng-kaleng nah disitulah banyak rahasia yang kita tidak tahu berkenaan dengan militer di setiap negara jadi sudah ada yang mempersiapkan ada yang sudah istilahnya memang sudah kekuatan militer itu tidak bisa diterka dibandingkan seperti itu karena mempunyai rahasia masing-masing jadi tidak bisa istilahnya kita itu meremehkan setiap pasukan setiap tentara daripada negara-negara yang kita tahu meskipun negara-negara yang kita tidak tahu seperti itu jadi kita memang harus benar-benar berpikir journey jangan sampai terbuai dengan hawa nafsu kita sehingga meremehkan negara-negara lain banyak istilahnya komentar-komentar yang juga meremehkan jangan sampai seperti itu kalau kita meremehkan orang berarti kita siap untuk diremeh diremehkan oke itu saja video kali ini terima kasih di tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih